Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Ketemu lagi berdasarkan saya Bewok di WIG Dimana kita akan beritahu kalian kabar sementara update terkait isu gadget dan teknologi Dalam waktu Indonesia bagian gadget Berita pertama datang dari Oppo yang mencoba akan menghidupkan kembali seri N nya mereka Yang dulu terkenal dengan Rotate Camera Perlu diketahui bahwa secara global Oppo sekarang memiliki 5 seri ponsel Yaitu seri A, F, K, Reno, dan Fine Dengan seri A, Reno, dan Fine X yang dipasarkan secara resmi di pasar Indonesia Menurut sebuah bocoran dari China Oppo dikabarkan sedang mencoba membangkitkan kembali seri N nya mereka Yang dahulu sempat membuat heboh dunia teknologi berkat kamera Rotate nya Kamera ini pertama kali dicuitkan oleh seorang pembocor berita ternama asal China Yaitu Digital Chat Station melalui sebuah ciutan di akun Twitter mereka Sebagai informasi, Oppo dulu sempat merilis seri N mereka secara resmi di Indonesia Pada tahun 2013 yang lalu melalui Oppo N1 Dengan mengandalkan fitur kamera putar yang memungkinkan pengguna Untuk melakukan selfie menggunakan kamera utama Dirasa cukup diterima, Oppo kembali merilis Oppo N1 Mini dan Oppo N3 Yang dimaksud untuk meneruskan tongkat estafet kesuksesan yang didapat oleh Oppo N1 sebelumnya Namun sayangnya kesuksesan tersebut tidak kembali didapatkan Dan Oppo memutuskan untuk menghentikan produksi smartphone dengan teknologi kamera berputar Bocoran lain terkait hal ini adalah Oppo N series terbaru justru tetap meninggalkan teknologi kamera putarnya Dan akan menggunakan sistem kamera di bawah layar dan akan dibanderol dengan harga 4.000 yuan Atau sekitar 8,9 juta rupiah Masih inget gak sih lu brother eyuk pada teknologi Oppo N1 tuh sampe hype banget loh jaman dulu Bahkan ini tuh diikutin sama brand lokal kayak Mito, Advan gitu brother Saking mereka pengen bikin kwe-kwean gitu Yuk bisa semangat bikin terobosan teknologi Advan, Mito semakin terdepan Berita selanjutnya datang dari Xiaomi Yang kedepannya telah resmi memutuskan untuk tidak lagi menggunakan atribut bertulisan Mi Pada semua produk ponsel mereka Pada tanggal 24 Agustus yang lalu Xiaomi resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan brand Mi Dan akan menggantinya dengan tulisan Xiaomi Dengan branding yang terbaru ini Xiaomi ingin semakin menegaskan Bahwa pengguna branding Xiaomi hanya akan digunakan oleh ponsel seri premium Sedangkan Redmi akan fokus pada ponsel yang akan menyasar pada penggemar yang jauh lebih luas Dengan harga yang relatif lebih terjangkau Terkait ponsel yang akan menggunakan branding terbaru ini Awalnya sangat kuat beredar bahwa Mi Mix 4 Akan menggunakan dan berubah menjadi Xiaomi Mix 4 Namun dilansir dari ex-DA developer Ternyata ponsel yang akan menggunakan branding Xiaomi pertama Adalah Xiaomi Mi 11T series Yang akan bergantikan menjadi Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro Selain itu pihak Xiaomi juga telah mengkonfirmasi Bahwa mereka akan melakukan peluncuran smartphone terbaru mereka Pada tanggal 15 September 2021 mendatang Nampaknya Xiaomi momen kasta-kastaan brother Jangan gitulah kok Alpin Bukan berarti pengguna Redmi itu adalah kalangan-kalangan kelas bawah Baywok selalu bilang belilah handphone sesuai kebutuhan kalian Jangan hape lo beli fleksipnya Xiaomi Besoknya lo makan Indomie brother Tipes Ntar jadinya tipes Setelah sukses dengan peluncuran Note 10 Pro NFC Dan seri terbaru Hot 10S NFC Infinix kembali membuat gebrakan Dengan meluncurkan sebuah seris terbaru Yaitu seris Hot 11S Tahun 2021 memang terbilang tahun yang lumayan sukses Untuk brand Infinix Hal tersebut dimulai dengan dirilisnya Infinix Hot 10S Yang mengundang banyak minat para gamers Game Mobile Legends Yang tertarik dengan spec to performa Yang ditawarkan oleh ponsel yang dirilis di bulan April 2021 tersebut Ditasnya tidak ingin kehilangan momentum Akhirnya pihak Infinix kembali Dikabarkan akan tancap gas dengan merilis produk terbarunya Yaitu Infinix Hot 11S Pada bulan September mendatang Terkait rumor tersebut Infinix ternyata sudah mengkonfirmasi Bahwa Infinix Hot 11S Akan ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G88 Dengan dua opsi penyimpanan Yaitu 4x64GB Dengan harga 135 USD Atau berkisar 1,9 juta rupiah Dan varian 6x64GB Dengan harga 2,1 juta rupiah Nampaknya bulan September ini menjadi bulan pertempuran Brother Banyak brand mulai ngewar Dengan mengeluarkan produk baru Infinix produk baru Xiaomi produk baru Yuk biru sama hijau Jangan mau kalah yuk Eh Apple dulu tadi September Eh September Apple tuh apa yang kita julukinnya ya Apple grow Apple grow Apple grow Mulai tanggal 1 November 2021 mendatang Whatsapp akan memutus pelayanannya untuk beberapa ponsel Terhitung mulai tanggal 1 November 2021 mendatang Sebanyak 44 ponsel akan diblokir Dan tidak diberikan akses kembali oleh pihak Whatsapp Pemblokiran ini dilakukan Lantaran sistem operasi yang digunakan oleh 44 ponsel yang terblokir tersebut Sudah usang dan tidak bisa mengakomodir update selanjutnya Yang akan dirilis oleh pihak Whatsapp Melalui laman resminya Whatsapp menginformasikan bahwa ponsel yang menjalankan sistem operasi lawas Yaitu Android 4.0 ke bawah Tidak akan bisa menggunakan layanan Whatsapp mulai tanggal 1 November 2021 Lebih lanjut Perusahaan milik Facebook tersebut Jika mengatakan bahwa alasan mereka hanyalah Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya Untuk lebih jelasnya berikut daftar 44 ponsel yang akan diblokir oleh Whatsapp tersebut Intinya brother kalau misalkan lu pakai Android 4.1 ke atas itu masih bisa Atau iOS 10 ke atas itu masih bisa Atau kalau misalkan lu semua gak pengen pakai Whatsapp slow Selama masih ada micet lu masih bisa hidup bro Tapi kalau micet lu jangan open ya Open relationship maksudnya Open minded ya kan Dua provider besar di Indonesia yaitu Tri dan juga Indosat Dikamarkan akan melakukan merger perusahaan Demi ekspansi perusahaan yang lebih besar Rencana penggabungan usaha ataupun merger antara dua provider besar di Indonesia Yaitu PT Hachison Indonesia atau Tri Dengan PT Indosat Uri Duh dinilai oleh salah satu pengamat dan pakar telekomunikasi Sebagai sektor yang akan memperkuat posisi kedua perusahaan tersebut Di industri seluler tanah air Merger tersebut juga akan menjadi sebuah angin segar Bagi industri telekomunikasi di Indonesia Karena diharapkan akan menciptakan struktur pasar yang lebih berkelanjutan Lebih kompetitif Mendorong investasi dan perluasan jaringan Serta akan mampu memberikan pengalaman yang jauh lebih baik Kepada para calon pelanggan kedepannya Sejauh ini pemerintah telah menyambut baik Terkait rumor merger yang akan dilakukan dua perusahaan telekomunikasi ini Nampaknya Beok cukup setuju dengan merger Indosat dan juga Tri berada Tapi apakah kira-kira namanya berubah menjadi Trido? Trido? Mantannya Lesti bro Trido? Trido? Risky Trido? Maksa banget ya gue Setelah insiden meledaknya Samsung Galaxy Note 7 pada tahun 2016 yang lalu Kini Samsung Galaxy A21 digabarkan meledak di pesawat Alaska Dengan kode penerbangan 751 Akibat ledakan tersebut Sebuah penumpang terpaksa harus dievakuasi secara darurat Setelah mendarat di Bandara Internasional Tacoma di Seattle Amerika Serikat Kasus ini tidak bisa dianggap kecil karena dikabarkan api yang muncul di dalam kabin pesawat terlihat lumayan besar Sehingga mengharuskan pendaratan darurat agar evakuasi penumpang dapat segera dilakukan Untungnya kasus meledaknya Samsung Galaxy A21 ini terjadi tepat pada saat pesawat telah melakukan pendaratan di Bandara Sehingga pihak kru dan maskapai dapat menangani kasus ini dengan baik Selain itu dikabarkan pula bahwa dalam insiden tersebut tidak terdapat satu pun korban jiwa Dimana secara keseluruhan terdapat 129 penumpang dan 6 awak kabin yang dievakuasi Meskipun masih terdapat 2 orang penumpang pesawat yang harus dilarikan ke rumah sakit Bewok dan segenap kru mengucapkan turut prihatin berada atas insiden tersebut Intinya lu padat kalau naik pesawat jangan sakak lu mainan handphone Sakak tuh apa ya bahasa Indonesia nya? Betawi punya tuh sakak Sebelum kita masuk ke kabar update terakhir Alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu Kalian bisa masuk ke channel Youtube, Facebook dan juga playlist Waktu Indonesia Bagian Gajah Berbeda dengan Realme yang akan menghentikan produk X nya mereka Justru Vivo akan merampungkan dan menyelesaikan seri flagship terbaru mereka Dengan nama Vivo X70 Pro Plus 5G Setelah sebelumnya sempat tersiar kabar terkait munculnya 2 varian HP Vivo X70 Pro di situs Geek Bank Kini rumor tersebut dinilai akan menjadi kenyataan dan diakini akan segera dirilis pada bulan September mendatang Dilansir dari GSM Arena, pakar link smartphone ternama yaitu Bald Panda telah mengungkap spesifikasi kunci dari 2 smartphone flagship terbaru Vivo Dimana varian paling murah dikabarkan akan memiliki refresh rate layar 120Hz di resolusi Full HD Sedangkan untuk versi Pro, Vivo X50 akan didukung dengan kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani dengan lensa 12MP, 13MP, dan 8MP Selain bocoran spesifikasi, pakar pembocor lain yaitu Steve Hammerstoffer juga membagikan bocoran terkait desain dari Vivo X70 Series Seperti yang Biyok bilang tadi, nampaknya memang benar-benar bulan September ini menjadi bulannya war bagi semua brand Apakah kalian tertarik untuk mengganti handphone, brother? Kalau gue sih nunggu iPhone 13 dulu aja kali ya Lah sombong amat Sekian dulu kabar terupdate dari satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia Bagian Gadget Bewok dan single up crew yang bergras pamit Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya